Pada pelaksanaan kurban tahun ini, DPD Partai Golkar Tanjung Balai Karimun telah menyerahkan 3 ekor sapi untuk dikurbankan dan akan dibagikan kepada 350 orang yang membutuhkannya. Seusai penyembelian serta penyerahan secara simbolis, Ketua DPD Partai Golkar Haji Aunur Rafik S.S.M.S.I. menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Tanjung Balai Karimun. Kita bersama-sama hadir kantor DPD Partai Golkar dalam rangka prosesi penyembelian ewan korban, di mana tahun ini Alhamdulillah DPD Partai Golkar ada 3 ewan korban sapi yang dipotong dan insya Allah pada siang nanti akan dapat dibagikan keadaan 350 orang-orang yang membutuhkan. Selain berkurban, DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun juga melaksanakan doa selamat bersama untuk kader-kader DPD Golkar Karimun yang akan mengikuti pemilihan legislatif atau pilek tahun 2019 mendatang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau.